Kuliner Padang Sidimpoan yang akan saya review kali ini adalah Vegetable Rice Cake Traveling Medium Selamat pagi, siang, sore, dan malam guys Bersama saya Bang Arsi dari Traveling Media Bagi kalian yang akan traveling atau wisata kulineran di Padang Sidimpoan Traveling tanpa kuliner ibarat jomblo di malam minggu Berdoa mengharapkan hujan Kuliner Padang Sidimpoan yang akan saya review kali ini adalah Vegetable Rice Cake Alias Lontong Sayur Karena di setiap sudut kota Padang Sidimpoan Terdapat banyak warung penjual lontong yang beraneka jenis cita rasa Dan harga yang bervariasi Agar kalian tidak bingung dan salah dalam memilih lontong sayur yang akan kalian makan Sehingga terjadi penyesalan di kemudian hari Pake formalitas leh Producer Pesio tes Pisa lepit Hish Saya akan mereview Vegetable Rice Cake Kuliner Padang Sidimpoan dalam segmen Komper Yuk check it out Kuliner Padang Sidimpoan dalam segmen Kuliner Padang Sidimpoan dalam segmen Kuliner Padangkurimpoan dalam segmen G�ung Kuliner Padang visitors Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebelum membuat video ini Saya melakukan survei kecil-kecilan loh guys Saya menemukan kenyataan bahwa Terdapat puluhan penjual lontong sayur Di sekitar wilayah Padang Sidimpuan Ber radius 2km Itu artinya setiap jarak 200m Terdapat seorang penjual lontong sayur Sampe jam berapa jualannya Bu? Sama jam 11 Jam 11? Di dalam mana jualan lontong juga? Di dalam mana jualan lontong juga? Dalam Dalam Eh ada berapa tahun? Bajar 70 tahun Di sini Di sini Di sini Di sini Di sini Tapi cepat cepat Dan pulang dulu Jam 11 Jam 12 Iya Sehari berapa bukus? Tidak 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 Berapa R다고 causasi Tidak ?? Ini Lontong Lontong yang pertama düş Kiu Tidak tundang Lontong Tidak berisikan nangka, tempe muncis atau kacang panjang ini guys, merasa kuahnya rasa kuahnya pedas guys rasa asinnya pas tidak keasinan rasa kuahnya itu lontong kedua ini saya beli di jalan Merdeka tepatnya di buffet Merdeka lontong ini seharga 8 ribu dan sudah dilengkapi dengan telur, tapi setengah, lontong yang kedua kelihatannya ini lebih banyak ukuran satu porsinya ini sangat-sangat worth it guys karena isinya juga sangat banyak kuah lontongnya itu tidak begitu asin lebih pas di lidah saya guys di dalam kuahnya itu dicampurkan dengan labu labu atau kentang guys dan kerupuknya ini menggunakan kerupuk kentang yang digoreng dan di dalam kuahnya ada dikasih satu potong chicken manu maknut maknut yang belum subscribe subscribe dulu dong dan jangan lupa like, comment, dan share traveling lontong yang ketiga lontong yang ketiga ini saya belinya di nama warungnya saya lupa tapi lokasi warungnya itu di sekitar bundaran Tugusibora harganya ini 6.000 rupiah ini adalah lontong ketiga dan kuah lontong sayur di tempat ketiga ini kuahnya lebih berminyak dibanding kedua lontong yang tadi guys di dalam kuahnya juga terdapat tahu kecil-kecil dan kocang tanah saya akan mencoba kuahnya lebih dulu enak 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 loh guys kopitoru tepa etara lontongnya juga tidak keras dan tidak rendah pas-pasan porsinya juga sangat besar mie-nya yang telat dikoreng guys dan dikampur ke dalam kuah lontong itu dia guys review wisata kulineran lontong sayur vegetable rice cake kuliner padang sedimpuan street food indonesia 2019 ala traveling mania like comment and share kalau kalian suka video ini kalau kalian tidak suka subscribe channel traveling mania selamat menikmati setiap video ini sebuah video ini terima kasih berita terima kasih tiga tiga lah bawahnya bawahnya itu berapa Rp 10.000 Rp 10.000 selamat menikmati